Musik Musik Orientasi dan Workshop Pemberdayaan Masyarakat Pesantren dalam Pencegahan Tuberkulosis TBC. Pondok Pesantren Al-Mujahidin Jauh Pandang, Desa Jauh Pandang, Kecamatan Pitumpanwa Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dipilih sebagai tempat lokasi kegiatan tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode luring, tatap muka, pada hari Kamis, Jumat, tanggal 7 dan tanggal 8 Oktober 2021 dimulai pukul 7.30 sampai pukul 17.00. Kegiatan tersebut melibatkan peserta untuk mengobservasi lingkungan Pesantren, Kamar Santriwati, dan sekitarnya sebagai bagian dari Praktik Kerja Lapangan, PKL, pada Survei Mawas Diri, SMD. Ada pun peserta yang ikut, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, 1 orang. Binas Kesehatan Kabupaten Wajo 1 orang, Kanwil Kemenak Kabupaten Wajo 1 orang, Puskesmas Pitumpanwa 1 orang. Puskesmas Sabang Paru 1 orang, Puskesmas Pitumpanwa 1 orang. Al-Mujahidin Jauh Pandang 1 asatis, 2 santriwati. Pesantren Al-Mukminun 1 asatis, 2 santriwati. Pesantren Mukorobin Muhammadiyah Wajo 1 asatis, 2 santri. Pompes Darussalam Buriko Wajo 1 asatis, 2 santriwati. Pesantren Al-Mubarak DDI Tobaraka 1 asatis, 2 santriwati. Tobaraka 1 asatis, 2 santriwati. Perkenalkan, nama saya Nanda Febirani Hafid, dari Pondok Pesantren MA Al-Mubarak DDI Tobaraka. Tanggapan saya mengenai kegiatan orientasi pemberdayaan masyarakat, pesantren dalam pencegahan tuberculosis atau TBC ini. Yaitu kegiatan ini sangat bagus dan juga sangat bermanfaat bagi kita. Terutama bagi masyarakat, karena penyakit TBC itu sangat berbahaya. Dan kita harus agar penyakit tersebut tidak tersebar ke lingkungan. Sekaligus kita di sini sama-sama belajar. Dan yang saya harapkan, semoga setelah kegiatan ini, Saya dan kita semua bisa membantu masyarakat yang ada di luar Tentang membantu atau membagikan pengalaman kita tentang penyakit TBC ini agar bisa tidak tersebut. Nama saya Arman Yahya, di sini sebagai peserta dan selaku pembina Ponpes Al-Mujahidin Muhammadiyah Jawa Pandang. Kegiatan ini adalah tentang orientasi pemberdayaan masyarakat pesantren dalam mencegah tuberculosis atau TBC. Yang diadakan oleh pimpinan pusat kesehatan Muhammadiyah. Dan kegiatan ini bertujuan untuk bagaimana caranya bisa menjadikan pesantren-pesantren yang ada di Indonesia, khususnya di selatan, untuk menjadi pesantren atau santri sehat dan berkemajuan. Nah, pesertanya ini terdiri dari beberapa pondok, ya termasuk pondok pesantren Al-Mujahidin Muhammadiyah sebagai tuan rumah, ada juga pondok pesantren Darul Dawawal Irsad Dedei Ito Baratka, pondok pesantren Al-Mumilun Telesang, dan pondok pesantren Darussalam Boriko. Acara ini sudah berlangsung selama dua hari, dan dimulai dari kemarin pembukaannya, dan insya Allah nanti pembukaannya. Buka kemarin adalah pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Pesantren saya selama pelaksanaan ini, sangat banyak mendapat manfaat terkait masalah kesehatan, karena jujur, selama saya sebagai pembina di sini, baru kali ini saya mengikuti workshop kesehatan, dan syukur Alhamdulillah saya banyak mendapatkan manfaat terkait pelatihan ini, sesuai dengan standar kesehatan. Kegiatan apa ini, di mana ini, dan berapa hari berlangsung, terima kasih. Ya, jadi ini adalah kegiatan seperti lihat, memperdayaan masyarakat pesantren sehat, dalam mencegah atau pencegahan situasi. Kegiatan ini merupakan kerjasama dari Kementerian Kesehatan, dengan MPKU atau Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, memang kami di Muhammadiyah ini, ditugaskan untuk melakukan kegiatan di 23 kabupaten kota, salah satunya adalah Kabupaten Wajon. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan bahwa, salah satu angka ATBS yang tinggi juga ada di Sulawesi Selatan ini. Kegiatan dilaksanakan selama dua hari. Jadi, kami melakukan orientasi dan workshop. Pesertanya adalah dari santri, kemudian dari penyakit atau pembina, yang nantinya akan menjadi kader, agent of change, dari perilaku kesehatan di santri. Nah, terkait dengan hal ini, tentu terkait dengan tuberculosis. Jadi, kami lakukan pemaparan materi dulu tentang pesantren sehat, kemudian tentang TBC. Kemarin telah memberikan materi dari Dinas Kesehatan, kemudian dari Puskis Mas juga, dan dari kami juga. Selain ini, hari ini kita sedang berlangsung hari kedua, di mana kita melakukan survei mawas diri. Jadi, kita turun langsung, melihat situasi pesantren, kemudian kita menilai pesantren, kemudian kita lakukan musyawarah, jadi simulasi ya, simulasi bagaimana kita melakukan musyawarah masyarakat pesantren untuk nanti kita melakukan kegiatan apa yang tepat untuk memecahkan permasalahan kesehatan di pesantren ini. Ini suatu pengetahuan, Bu, bagi penutup pesantren ini, kira-kira ada sebab musyawarahnya ya, sehingga penutup pesantren ini ditunjuk menjadi pelan rumah kegiatan ini? Ya, memang kita melihat data dulu. Pertama, dari Kabupaten Wajunya, kemudian kita mencari, mencari data dari pusat ya, terkait dengan pesantren Muhammadiyah yang ada di wajun ini. Nah, di wajun ini yang kami tahu, di sini ada pesantren Al-Mujahidin, maka kami meminta Al-Mujahidin ini untuk menjadi tuan rumah, di mana memang sedang dibangun ya, kondok tahfizul Qur'annya. Jadi, mudah-mudahan, karena pesantren tahfizul Qur'annya juga sedang berkembang, diharapkan, dimulai sejak dini, perilaku sehatnya juga mulai diterapkan. Kira-kira bisa disampaikan, mulai hari petang sampai hari kedua ini, bagaimana pemantauan, Ibu, di wilayah lokasi ini? Ya, terima kasih. Jadi, memang saya juga surprise gitu ya, sampai ke Wajo ini, mudah-mudahan situasi kemandangan yang luar biasa. Sampai di sini ternyata ramah semua ya, ramahnya luar biasa, mulai dari mudir sampai kepada asatisnya juga yang membantu di belakang layar ini luar biasa. Jadi, penerimaan kami juga sangat mengapresiasi penerimaan dari penuh pesantren ini, dan ternyata memang mereka memang menghargai atau meninggikan pambu itu luar biasa. Jadi, melihat situasinya, kalau lihat di situasi lingkungan pesantren, kita lihat cukup bersih ya, lingkungannya asri, bersih, kemudian ramah gitu kan. Nah, ini mungkin salah satu nih, jadi berkemajuan juga ya, sudah berkemajuan, tinggal kita tingkatkan lagi dari sisi kesehatan. Sekarang sekali, Bu, mungkin ada titipan ya, tanda kutip pesannya kepada ini, penuh pesantren ini. Terima kasih. Pesan terhadap penuh pesantren, kemudian diiringi oleh para asatis, dan juga nanti tentu akan ditularkan kepada para santri, sehingga tidak ada lagi santri kita yang punya masalah kesehatan, dan otomatis kita akan membangun generasi yang sehat tentunya, sehingga nanti ke depannya ini akan tercipta generasi-generasi muda yang sehat. Jadi pesan saya kepada pesantren ini, terus jangan lengah gitu, jangan kendor untuk terus mengedukasi terkait dengan kesehatan. Saya Yuyun Umyatun, SKM MARS, saya adalah dosen di Vikes UHAMKA, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Han Hamka. Nah, saat ini kami menjadi fasilitator dari MPKU PP Muhammadiyah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih.